Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamung Praja bergerak cepat dalam menangani permasalahan gelandangan yang marak di wilayahnya, khususnya di Jalan Protokol dan sejumlah minimarket. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan asesmen di kantor untuk memahami latar belakang dan kondisi para gelandangan, serta mengumpulkan informasi data diri seperti KTP dan kartu keluarga. Hal ini dilakukan untuk mengetahui akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat. Penerbitan ini difokuskan pada anak-anak yang sering terlihat di minimarket dan dianggap meresahkan masyarakat karena menempati emperan toko tanpa izin, sehingga membuat pemilik toko merasa tidak nyaman dan meminta bantuan kepada pemerintah kota Palopo untuk mencari solusi. Penerbitan terhadap anak-anak juga umur yang berkeliaran di jalan maupun di toko-toko atau apari terhadap penjualan itu yang kadang meresahkan pengunjung. Itu penerbitannya sudah sering kami lakukan dengan instasi terkait dengan rekan-rekan atau teman-teman dari Satuan Polisi Pamung Praja. Setelah kandirasi kami cari, kita bawa ke kantor, kita berikan pembinaan, kita memberikan pemahaman-pemahaman agar mereka jangan berkeliaran lagi. Apalagi di saat-saat malam hari anak-anak usia sekolah itu kan, mereka harusnya itu belajar. Tapi nyatanya mereka lebih senang berada di luar rumah. Dan itu kami kembalikan ke orang tuanya, ke keluarganya dan kepada orang tuanya atau keluarganya kami memberikan pemahaman agar anak-anak ini tolong dijaga. Jangan dibiarkan pada saat-saat itu apakah jam sekolah atau di malam hari mereka berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat keramaian lainnya yang bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Aktivitas mereka yang kebanyakan dilakukan di malam hari juga menjadi perhatian utama. Sehingga Dinas Sosial berupaya memberikan pembinaan dan larangan kepada orang tua untuk membiarkan anak-anak mereka berkeliaran tanpa pengawasan. Terus kami akan berupaya bagaimana bisa ke depannya. Mudah-mudahan keberadaan mereka itu bisa tidak berada lagi di tempat-tempat seperti itu. Bagaimana mereka itu tidak sering berada di jalan. Bisa kita memberikan motivasi agar mereka bisa berpikir bagaimana bisa bersekolah. Jangan lebih banyak, lebih dominan pemikirannya yang itu bisa berada di luar untuk mendapatkan uang. Pemerintah Kota Palopo menghimbau kepada masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan keberadaan anak-anak yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi Dinas Sosial Kota Palopo atau melapor ke pihak berwajib. Upaya penerbitan dan pembinaan ini diharapkan dapat memberikan solusi permanen terhadap permasalahan gelandangan di Kota Palopo, sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Putri Carlina menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.